Kronologi video viral ketika penumpang CityLink Jakarta Tanjung Pinang dan berhasil turun di Batam. Batam viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita penumpang pesawat ngamuk minta turun dari pesawat di Batam setelah dua kali gagal landing di Tanjung Pinang. Wanita itu minta turun karena merasa ketakutan, dilansir dari akun Instagram InstaUnderskorJulid, Selasa, 13 Juni 2023. Pada video tersebut, tampak sebuah keributan yang terjadi di dalam pesawat. Saat itu terlihat seorang wanita yang sedang marah dan meminta-minta turun dari pesawat karena cuaca buruk. Nyawa saya lebih berharga tau gak, ucap wanita itu. Head of Corporate Secretary CSR Division PT CityLink Indonesia Hazza Ibnu Rashad mengatakan, peristiwa itu terjadi di penerbangan CityLink KG 974 Rute Jakarta Tanjung Pinang pada Minggu, 11 Juni 2023, dilansir kompas.com. Rashad menjelaskan, penerbangan CityLink KG 974 dialihkan atau divert ke Batam diakibatkan oleh cuaca buruk di Tanjung Pinang. Namun demikian, CityLink juga melihat situasi yang berkembang di lapangan sehingga mengizinkan penumpang untuk turun di Batam. CityLink bersedia untuk mengakomodasi permintaan tersebut setelah berkoordinasi dengan otoritas bandara setempat serta ground handling yang ada di Batam, kata dia. Rashad mengungkapkan, sebagian penumpang telah turun dari pesawat dan sebagian lagi telah diberangkatkan kembali ke Tanjung Pinang pada hari yang sama pukul 14.45 waktu setempat. Pesawat imbuhnya, mendarat dengan selamat di Tanjung Pinang pada pukul 15.30 waktu setempat. Manajemen CityLink memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dikutip dari Kompas Tribun Twitter Editor Deddy Suwada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!